Bagaimana dengan Presiden Salter Soal? Buka satu-satu. Saya yakin, Bung Refli, Ahli Tata Negara, tadi Bung Rishal bilang Anda menjadi lawyer beliau di Mahkamah Kustus pada waktu itu, pasti mengecek risalah perdebatan pada waktu itu. Saya percaya Anda tidak menemukan satu katapun di perdebatan mengenai pasal 6 itu yang bicara tentang Presiden Salter Soal. Saya tidak percaya Anda menemukan satu katapun dari 30 sekian orang yang hadir di BPMPR. Pas satu BPMPR itu. Yang ada pikiran, membayangkan, atau memiliki hasrat untuk adanya Presiden Salter Soal. Sama sekali tidak ada. Ya, tapi waktu itu kan tidak ada diskusi mengenai pemilihan Presiden langsung, Bang. Apa itu? Tidak ada diskusi mengenai pemilihan Presiden langsung ketika Undang-Undang Dasar itu dibahas. Anda cek ulang, Anda baca lagi. Anda baca lagi perdebatan di BPMPR 99-2002 itu. Anda baca ulang supaya Anda temukan, sebab kalau tidak Anda jadi begini ini. Begitu itu loh. Kalau kan boleh jadi. Bukan. Jadi, mohon maaf, kau dari salah persepsi. Bukan PPKI, tapi BPMPR. BPMPR, depan satu, BPMPR. Tidak ada satupun hasrat dari sekian orang itu yang bicara mengenai Presiden Salter Soal. Karena itu, dari mana barang itu datang? Saya yakin Anda juga berarumatasi begitu di Mahkamah Kustisi pada waktu itu. Tidak ada kok. Cek satu-satu sekarang. Bukan satu-satu itu barang yang tingginya kayak begini. Di salah itu. Anda tidak menemukan satu kata pun. Soal Presiden Salter Soal itu. Karena itu memang pertanyaannya, dari mana barang itu datang itu? Itu sebabnya saya, para lever tertentu, apa yang tadi dibilang oleh Bang Rijal itu, ya dapat diterima. Itu sebabnya di beberapa kesempatan saya mengatakan ini negeri-negeri 99. Ditentukan oleh 9 Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi itu untuk urusan satu ini. Dan dikentukan oleh 9 Kedua Partai. Dari negeri ini, negeri 99. 9 Kedua Partai menentukan yang begini. Ini orang bikin Presiden Salter Soal, ada orang-orang itu, kan? Tambahannya bukan 9 naga juga saja. 9, 9, 9. Nah, itu ada tuh. Saya sangka itu ada yang bilang gitu. Saya bilang gitu. Ini negeri 9, 9 Kedua Partai bikin Presiden Salter Soal, sampai di Mahkamah Konstitusi. 9 orang Mahkamah Konstitusi, malekat-malekat itu bilang, Oke, ini istilah kerennya apa itu? Legal, open legal policy. Open legal policy. Woleh-woleh mahluk apa barang itu. Saya mau bilang, satu, pembatasan masa jabatan Presiden itu. Inti, tadi seperti kanya disampaikan oleh Bang Richard Ramli, dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu Tata Negara, membatasi, mencegah, agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Karena begitu orang menjadi penindas. Itu sebabnya, Bu Raffli pasti belajar. Dan saya tahu deh, ya belajar gitu. Ini gagasan, kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun? Orang takut jangan sampai jadi penindas. Ada keusuran pada waktu 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? Penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya, ya kita memilih 5 tahun. Nah, menurut saya, sejarah politik dan sejarah Tata Negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama, dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama, hampir pasti dia tiran. Tidak ada. Dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan 2 cara. Pakai hukum, melibas lawan-lawan. Dan pakai senjata, melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain. Di dunia ini, semua tiran begitu menempuh cara itu. Terima kasih telah menonton! Jujur saya, saya terus terang. Saya tidak mengerti kenapa orang berpikir tentang tidak priori. Sungguh-sungguh saya tidak mengerti. Kenapa harus ada 3 priori? Andaikan, kalau tadi Roki bilang gitu. Dan sampai pada level tertentu, Bung Refli, saya setuju. Apa yang sebagian disebutkan oleh Roki tadi gitu. Tapi saya sebelum sampai ke situ, saya ingin apa yang Anda bilang gitu tadi. Bagaimana dengan Presiden Syarles Hall? Buka satu-satu. Saya yakin Bung Refli, Ahli Tata Negara, tadi Bung Risal bilang Anda menjadi lawyer beliau di Mahkamah Kustus pada waktu itu, pasti mengecek risalah perdebatan pada waktu itu. Saya percaya Anda tidak menemukan satu katapun di perdebatan mengenai Presiden Syarles Hall. Saya tidak percaya Anda menemukan satu katapun dari 30 sekian orang yang hadir di BPMPR. Pas satu BPMPR itu. Yang ada pikiran, membayangkan, atau memiliki hasrat, untuk adanya Presiden Syarles Hall. Sama sekali tidak ada. Ya, tapi waktu itu kan tidak ada diskusi mengenai pemilihan Presiden langsung, Bang. Apa itu? Tidak ada diskusi mengenai pemilihan Presiden langsung ketika Undang-Undang Dasar itu dibahas. Anda cek ulang, Anda baca lagi. Anda baca lagi. Perdebatan di BPMPR 99-2002 itu. Anda baca ulang, supaya Anda temukan, sebabkan tidak Anda jadi begini ini. Begitu itu loh. Kalau kan boleh ganti. Bukan. Jadi, mohon maaf. Kau dari salah persepsi. Bukan PPKI, tapi BPMPR. BPMPR, depas satu BPMPR. Tidak ada satupun hasrat dari sekian orang itu yang bicara mengenai Presiden Syarles Hall. Karena itu, dari mana barang itu datang? Saya yakin Anda juga berargumentasi begitu di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Tidak ada kok. Cek satu-satu sekarang. Bukan satu-satu itu barang yang tingginya kayak begini itu. Di salah itu. Anda tidak menemukan satu katapun soal Presiden Syarles Hall itu. Karena itu memang pertanyaannya, dari mana barang itu datang itu? Itu sebabnya saya, pada level tertentu, apa yang tadi dibilang oleh Bang Rijal itu ya dapat diterima. Itu sebabnya di beberapa kesempatan saya mengatakan ini negeri-negeri 99. Ditentukan oleh 9 Mahkamah Konstitusi, hakim di Mahkamah Konstitusi itu untuk urusan satu ini, dan dikentukan oleh 9 Ketua Partai. Dari negeri-negeri 99. 9 Ketua Partai menentukan yang begini. Ini orang bikin Presiden Syarles Hall, ada orang-orang itu kan? Oh. Tampakannya bukan 9 naga juga ya? 9, 9, 9. Nah itu ada tuh. Saya sangka itu ada yang bilang gitu. Saya bilang gitu. Ini negeri 9, 9 Ketua Partai bikin Presiden Syarles Hall, sampai di Mahkamah Konstitusi, 9 orang Mahkamah Konstitusi, malaikat-malaikat itu bilang, oke, ini apa istilah kerennya apa itu? Legal, open legal policy. Open legal policy. Walang-walang mahluk apa barang itu. Padahal, saya cukup percaya sama Mung Raffly dan orang-orang yang belajar konstitusi, begitu ya, oke, anda mesti kembali cek bagaimana perdebatan itu. Ada yang kepercikan kekasan, adakah kekasan-kekasan yang mendekorasi perdebatan itu atau tidak pada waktu itu. Dan sekali lagi, saya bilang tidak ada. Karena itu memang, ini mahluk apa sebenarnya ini? Nah kalau boleh bilang, saya belum keurusan politik, tapi saya kira sampai pada batas tertentu, memang kita mesti mencurigai orang-orang berduit itu berada di balik itu. Orang-orang yang Roky bilang oligarki itu berada di balik itu. Nah, saya mesti akui, di perdebatan itu memang tidak bicara mengenai calon independen. Hampir semuanya perdebatan di BPMPR itu calon melalui partai politik. Tapi, semua partai bisa calon. Bahkan anda yang bilang partai kecil-kecil itu silahkan bergabung untuk mencalonkan. Yang jadi isu besar pada waktu itu adalah, apakah ada dua gagasan besar pada waktu itu gitu ya, calon DPR, calon-calon presiden itu sudah dinyatakan oleh calon-calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua dibawa ke MPR atau dibawa kembali langsung ke rakyat. Itu perdebatan yang mengkristal dan pada akhirnya kita tahu semua akhirnya kembali dengan segala macam argumentasi. Nah, terus terang Pak Ketua, jujur, karena pada waktu itu utusan daerah, utusan golongan juga ikut di dalam. Pak Ron Kamil, utusan golongan pada waktu itu juga ikut di dalam dan berkali-kali memimpin sidang di BPNPR. Termasuk, oleh hanya Profesor beliau ini gitu ya, Mbak, siapa? Mbak Valina, Mbak Valina, Profesor Valina pada waktu itu juga ikut dalam perdebatan-perdebatan itu. Ya, agutan PR, dia utusan golongan kalau tidak salah pada waktu itu. Dan, memang, saya mesti mengatakan secara jujur di kesempatan ini, bahwa, di, kalau kita tracking betul secara dalam perdebatan pada saat itu, kita tidak menemukan gagasan tentang calon independen. Semua calon dikristalkan, diusung oleh partai politik. Tapi, partai politiknya tidak ada sama sekali bicara mengenai Presiden Serhatan School. Partai-partai kecil itu silakan bergabung calon. Calon itu beberapa banyak, silakan. Akhirnya dua. Nah, di dua itu, apakah dibawa ke MPR, orang bicara mengenai legitimasi. Karena itu, Almarhum Profesor Afan Ghafar pada waktu itu mengatakan, no, kalau tahu dipilih oleh MPR, Anda tidak boleh persoalkan mengenai legitimasi. Mengapa? Karena soal legitimasi, soal kesepekatan. Jadi, kalau sudah dispekati bahwa mekanismenya harus kembali ke MPR, legitim. Menurut Profesor Afan Ghafar yang menjadi tim politik pada waktu itu. Tapi ya, Adi Matalata dan lain-lain bilang, enggak, kita mesti kembali ke masyarakat. Perkembangan, akhirnya kita temukan sampai sekarang. Kita temukan kegiatan seperti sekarang ini. Jadi, saya mau bilang, satu, pembatasan masa jabatan Presiden itu inti, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rishan Ramli dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu Tata Negara, membatasi, mencegah agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Karena begitu orang menjadi penindas. Itu sebabnya, Bu Raffli pasti belajar. Dan saya tahu, ya belajar gitu. Ini gagasan, kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun? Orang takut, jangan sampai jadi penindas. Ada keusuran pada waktu 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? Penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya, ya kita memilih 5 tahun. Nah, menurut saya, sejarah politik dan sejarah Tata Negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama pasti, hampir pasti dia tiran. Tidak ada. Dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan 2 cara. Pakai hukum, melibas lawan-lawan. Dan pakai senjata, melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain. Di dunia ini, semua tiran begitu menempuh cara itu. Nah sekarang, dan saya setuju tadi, saya dengar dari balik tembok itu, ada yang bilang, jangan-jangan ini, ada yang bekerja di balik dunia antar berantah untuk memancing mementuk opini publik dan ya, nanti orang akan bekerja. Pernyataan itu mengingatkan saya pada Walter Liebman, penasihat Presiden Woodrow Wilson, jurnalis top itu, yang dia bicara mengenai, ya kita-kita ini, orang-orang kebanyakan ini, manusia-manusia yang kebingungan. Nah karena manusia-manusia yang kebingungan, maka kita arahkan mereka. Bagaimana kita arahkan? Kendalikan itu pers, kita buang, bilang saja hitam, 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 tidak betul. Itu kerjanya si Walter Liebman, yang kelak nanti diperktekan secara luar biasa oleh, sudah diperktekan pada waktu itu, tapi kelak nanti diperktekan luar biasa oleh Yosef Goebbels di pemerintahan Hitler dan menteri penerangan pada waktu itu, gitu ya, propaganda stop itu. Jadi, terus terang, saya gagasan ini, saya gak keluar sedikit dari norma, tata negara normatif ini ya. Saya mau-mau-mau lihat bekeran politiknya. Mengingatkan pada dua hal, kalau Bung Raffly dan saya percaya, Bung Raffly pasti mengerti, apa yang dikenal dengan American Citizen League dan American Liberty League. American Citizen League berada di balik munculnya The FED, The Federal Reserve Act. Pekerjaan, siapa pekerjaannya? Profesor-profesor politik, sebagian hukum, ada seperagu dan macam-macam. Siapa yang mendesain ini? Ini orang berduit semua. Morgan, Baruch, Jakob Sief, dan segala macam yang kerjanya di Jekyll Island. Rancang di Jekyll Island semua. Dari Jekyll Island itu baru keluar American Citizen League, baru kampanye persis seperti sekarang. Wah, kita mesti punya DEFED, kita mesti punya DEFED, mesti punya DEFED. Yang bicara Profesor, tidak adalah DEFED. Tidak adalah DEFED. Jadi terus terang, dengan hormat saya pada beliau ini, saya mencurigai, kan beliau ini kalau bikin kantor satu republik, bikin segala tim satu republik, duit dari mana dia? Kalau bikin kantor satu republik, bikin gerakan satu republik, ini dari mana duit sampai di kampung-kampung ini? Sampai jumpa di kampung. Sampai jumpa di kampung. Terima kasih.